Halo guys, selamat datang di channel FartGlarity. Pada kolom komentar video ini, ada beberapa orang yang bertanya tentang bagaimana skemanya, meskipun pada video tersebut telah saya praktekan secara detail. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu pada video ini, saya akan buatkan skemanya, agar mudah dibuat dan dipahami, sehingga tingkat keberhasilannya menjadi lebih besar. Di sini ada 3 transistor jenis NPN yang disusun secara kaskada, sehingga tingkat penguatannya menjadi berkali-kali lipat. Basis transistor pertama digunakan sebagai input sinyal atau probe detector. Kaki emitternya masuk ke basis transistor selanjutnya, sampai ke transistor ketiga. Pada transistor ketiga ini, kaki kolektornya dipasang LED sebagai output atau indikator. Nah, hasilnya menjadi seperti ini, dan ini sudah siap digunakan. Di sini terlihat saya menggunakan transistor C18-15, ini transistor jenis NPN. Kamu bisa menggunakan transistor lainnya asal jenisnya sama-sama NPN. Rangkaian sudah siap, dan mari kita tes bagaimana hasilnya. Dan di sini sudah ada tegangan listrik, dan ini sudah terdeteksi. Ini tegangan listrik, seperti ini, dia menyala. Ketika didekatkan, mendeteksi adanya tegangan listrik. Ini tidak ada bagian, jadi kita bisa mendeteksi bagian mana yang mengandung tegangan listrik, dan tidak. Ini tidak, dan bagian selanjutnya ini ada. Jadi, seperti itu ya. Ini ada, ini tidak ada. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.